Hai semua, hari ini Kiwon akan buat makeup look yang begini So, I think this one dia punya cara sangat simple untuk kamu belajar, Kiwon try Kiwon sudah try untuk bagi kamu cara yang sangat senang untuk kamu belajar Dan thank you so much untuk kamu orang yang sudah request Kiwon untuk buat makeup video Saya tahu lama sudah dan banyak sudah orang request tapi lama sudah Kiwon tidak buat Saya minta maaf, tapi sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe Kiwon punya YouTube channel dan juga jangan lupa untuk klik notification bell yang ada di bawah Supaya kamu sentiasa update dengan video Kiwon yang seperti ini So, without further ado, let's get started Alright, so benda pertama dan yang benda paling penting Kiwon sentiasa pakai adalah primer So, yang primer Kiwon pakai ini adalah daripada Maybelline This one is for dry skin So, biasanya kalau Kiwon apply... Kalau lah, kalau mencepatkan Kiwon tidak pakai brush pun, tidak pakai brush Kiwon selalu guna tangan ke depan ke depan So, kamu akan spread sejak guna tangan Tapi pastikan tangan kamu bersihlah janganlah tangan yang kotor So, bagaimana kamu nampak nih skin Kiwon sekarang mengalami breakout So, mungkin sebab sebab hormon I think sebab hormon Lepas itu Kiwon kurang tidur Selalu tidur dalam jam 4 dan 3 begitu Okay, alright So, pastikan Kiwon akan pakai foundation Daripada Maybelline juga Dia tahu lah kenapa saya suka produk Maybelline So, produknya adalah Untuk mempunyai Lepas itu tidak teruk Okay, jadi yang ini adalah Foundation Maybelline Superstair 24 jam Full coverage foundation Yang ini adalah 1280 milion Baik Nampaknya tidak nampak Okay, letak So, pastikan kamu akan menggunakan foundation Seperti pikir yang mencukupu Foundation ini sangat keluar coverage Jadi, kamu Semuanya kamu letak di muka itu pun tidak perlu lihat nampak Kalau nih danya kau, santu Secupuk yang boleh Okay, selalu pas tu Kiwon ambil foundation brush yang flat begini Lepas tuh Q1 akan dab-dab-dab dulu Kalo cara Q1 beginilah deh kalo cara orang lain Kan? Setiap orang dia ada cara gesture sendiri Akan menampakkan ada sangat full coverage Mungkin mau dekat sikit Ops Oke Selepas Dia sangat-sangat full coverage Terus hilang, bakas jerawat Oke, biasanya Q1 memang suka letak Apa nih? Foundation Ataupun kasih kena di bibir tuh foundation So kenapa? Supaya bila kita lukis lipstick kita nanti Kamu boleh macam Do extra shape on your lips I don't know Kalo kamu paham kan? So lepas tuh kasih spread lagi Di atas dah sini Ini Actually Kamu nampak macam Cara saya pegang brush dia agak Kasar sikit kan? Actually Saya tidak letak terlampau banyak pressure di atas dia punya brush ni Which is nice then Okay, sudah Okay, sudah So macam tu Okay, so lepas tu Q1 akan pakai concealer 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 yang Q1 pakai selalunya This one is my favourite concealer actually Ini daripada Too Faced Dia called Snow So kamu boleh dapati secara lah Okay So biasa Q1 akan letak Tidak terlampau Just nice Darinya Amal Tidak perlu terlampau banyak Nipis Sudah Makeup yang Q1 buat ini Diat tidak terlampau Terlampau Tidak terlampau Nipis juga Just nice Okay hai 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 kita juga suka guna warna concealer kan kita juga guna brush tapi tidak tahu kenapa pakai gudu blender guna brush yang flat hai 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 lepas ke sebelah lagi hai hai oke lepas itu bila sudah pakai brush kan baru kita boleh blend guna beauty blender supaya tidaklah dia nampak sangat supaya dia nampak nature concealer oke kalau biasa Kyun memang suka letak concealer di di bahagian yang di sini-sini di ujung-ujung sini sebab kadang-kadang kita tidak tahu kan kita punya quality sebabkan itu sangat penting untuk kasih balance kita punya hasil makeup oke jangan lupa blend jangan lupa blend di bahagian hidung lepas itu connect bagi dahi balik cepat sedangnya pakai brush ini dan lagi senang sebenarnya jangan lupa pakai brush kita tahu lah kamu mana tahu ada yang suka guna beauty blender ada yang suka guna brush tertulang sama kamu ikutlah kamu punya keselesaan kan alright concealer siap sekarang sekarang Kyun akan pakai face powder face powder pun Kyun pakai daripada memberi ini juga yang ini ini clear smooth all-in-one dia ada HF32 so it's like Kyun suka pakai so biasa kalau Kyun apply powder Kyun dahulukan di bawah mata dan Kyun dahulukan di area-area yang cepat berminyak especially di T-Zone especially di T-Zone T-Zone Kyun memang suka terliyak so super proler Kyun suka apply powder teruang T-Zone 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 alright sudah apply bedak lepas itu Kyun mau pakai T-Zone hmmm Kyun akan apply shading so shading Kyun akan pakai daripada T-Zone dia ambil daripada Actually ini Kyun punya eyebrow eyebrow powder tapi Kyun biasa pakai yang shade No. 2 ini yang di tengah-tengah ini yang ini Kyun biasa pakai untuk shading So kenapa dia ada natural brown color Dimana kalau shading yang lain kan Bila kita pakai kan dia ada Macam merah-merah sedikit begitu Dia macam light brown dan kadang-kadang tidak sesuai untuk kulit Kewon Sebab saya Kewon pakai yang inilah Sebab, I don't know Sebab sesuai So shading Kewon mulai daripada sini Ini dengan sebenarnya Tapi Kewon tidak terus Kasih pressure dia begitu Kewon macam Kasih spread dia dulu Seperti itu spread by black Spread by black By the way Kewon punya shading brush Yang hidung ini kan Jadi this one is eyeshadow brush Tapi Kewon suka pakai untuk shading hidung I don't know kenapa Rasa lebih sesuai Rasa lebih selesa Okay, so itu dia color dia Memang sangat semain segini Dan sesuai untuk shading hidung Alright, so begitulah Kewon shade Shed, 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 shed Dia tidak terlampau brown Dia tidak terlampau gelap Just nice Dia punya color, that's why Kewon suka pakai yang ini Nice Alright, shading done Lepas itu Sekarang ini Kewon mau shade bahagian Tulang pipi Tapi, shading melalui tulang pipi ini Kewon akan guna yang Yang ini Ini daripada Daripada part Okay, dia macam ini This one is called This one is called Pro Glow to Go Kewon suka pakai untuk shading brush Kewon tidak suka pakai yang terlampau keras Ada satu brush daripada Sephora yang Kewon beli Ini Contour blending brush Yang ini actually dia Bagi Kewon Dia sangat keras This one is called 77 Dia sangat keras Untuk cream contour, okay But, untuk powder Not suitable for me For me I don't know lah for you guys Okay Sekiranya suka-suka yang brush Macam ini, dia tidak terlampau lembut Tidak terlampau kasar Alright, so Andi sikit Mulakan dari tulang pipi ini Dari sikit dekat Lepas itu dirahang lagi Lepas itu dirahang lagi Sebelah lagi Kita juga menetap tulang pipi Sudah terlampau pipi di depan Dan Jangan lupa di tulang pipi Okay, kalau blend kan Jangan terlampau tekan Dan kamu punya brush Kamu kasih dia Macam Just nice saja Yang penting yang di ujung-ujung itu Sejak kamu kasih Sebenarnya Kalau kamu kasih Tekan dia sangat Nanti Kamu punya Hasil Blending itu Dia nampak macam Ada yang tebal Ada yang tidak Macam dia tidak balance Okay 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 Dan Lepas itu Kita mesti pakai Tidak semestinya Tapi saya Biasa Kion pakai Ah Blue powder Yang ini daripada Revlon Kion pakai Daripada Revlon Blue powder Daripada Revlon Yang ini Kamu boleh dapatkan Di Watson lah Dan Not too much Actually Okay Just nice to cover Love Okay Kita cukup Tambah lagi So Bila kamu kasih Bila kamu kasih Apa Bila kamu buat Baking kan Baking Buat Bukan Baking 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 kamu punya Itu Loose powder di muka Jangan terlampau Lama Okay Okay Now Tunggu dia Cool down Okay Lepas Kion ambil Powder eyebrow Kion yang tadi itu Ini Dan Actually dia ada brush Dia disini Kion Suka pakai juga brush Yang kecil ini Tapi Kion biasa akan pakai Yang daripada Body shop ini This one Slanted Brush Slanted brush Yang Dapat di body shop So Apa Kion buat Kion akan ambil Yang Kion akan ambil Yang paling hujung Tentu Kamu nampak juga Habis sudah Yang saya pakai Untuk Eyebrow Kion Okay So Bila kamu buat Eyebrow itu Pastikan kamu punya Kalau sebelah kanan Kamu sudah buat Sekarang ini Kion Kalau sebelah kanan Kion Kalau sebelah kanan yang kamu buat Pastikan Kalau kamu buat itu Jangan Jangan kamu stretch begitu Aja buat Kamu kena ikut Kamu kena pusing sikit Seperti kamu nampak Yang di tepi Macam mana Loke dia Macam mana Keadaan dia So Kena pusing sikit Kepala itu Okay So macam itu Not too much Specially kalau Kion yang tebal Not too much Dan Kion yang memang Kion punya Kion memang Banyak Ini lagi cantik Kalau kening Kamu tebal tau You don't have to To Lugis banyak Okay I think Kening sebelah Siap sudah Lepas di sebelah lagi Fill in dulu dia Letak dulu yang di tengah-tengah nih Okay Cantik dulu Kasih Kasih dia kemas-kemas Sikit Tarik dia sikit Pagi ujung Ambil lagi Pas itu pusing sikit Pusing sikit Baru kamu nampak keadaan dia Betul-betul dari tepi Macam mana Pandangan orang Di kening kamu Sebenarnya Jadi kadang-kadang Kamu lukis kening Tuhan Ada yang lukis kening Dia main depan gitu Tapi kamu tidak konsida Yang sebelah tepi Kiri-kanan sini Bila orang tengok Muka kamu kan Dia bukan nampak yang Di tengah-tengah hidung Kamu tuh Jadi tengah-tengah kening Kening aja Actually dia akan nampak yang Disini Yang disitu Jadi kamu kena hati-hati Kamu lukis kening Oke Oke Begitu Pas kita tarik dia Sejati depan Sejati Yang depan balik Begitu Oke I think eyebrows Ya oke Sudah Kamu suka eyebrow panjang Nah Crack lagi Sudah Oke So Eyebrows Sudah Okay ke eyebrows Ya Macam Something wrong Actually lighting Sebelah sini Dia ada gelap sikit Jadi Sebab tokan menampak sini Dia kurang terang Oke Tapi Actually kalau you want Tengok straight here Sebab Jadilah dia besar Dan Disini dia ada dinding Yang Cahaya dia tidak pernah So Cahaya dia Obviously Semua kena sebelah sini sejak So Lagi Kalau you want Tengok sebelah sini Balanced Sudah Sebenarnya Oke So Kywon move on Pegi Eyeshadow Oke Saya rasa Kywon punya Loose powder Oke Sudah Sebenarnya 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 Yang everyday Yang everyday Kamu boleh follow Okay Yang everyday Kamu boleh pakai ini Right Okay Now Kywon akan move on Jadi Eyeshadow So Ada dua brush yang belum suka pakai untuk eyeshadow ini Satu yang ini Satu yang ini Dan satu lagi yang ini Dia agak Flat sikit Macam itu Tapi yang ini Dia agak Bulat Oke Sekian akan dipakai Eyeshadow Daripada Kali Cheek Kalian akan gunakan yang Ini dulu yang Code Marina This one Ambil Lepas itu Kaki spread Terus Jadikan satu Color yang natural Di Keseluruhan Bahagian Eyelid kamu itu Supaya segala kegelapan 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 di Eyelid kamu itu Deteru Cover Olinx mirror Color Eyeshadow Tadi Kywon ada letak Itu Kywon punya Concealer Kywon masih Spread Eyelid juga Ada sebab Kenapa Kywon suka Supaya Eyeshadow Bila concealer Kena di Eyelid juga Alright So lepas itu Bila sudah nampak Macam dia ada Color-Color sikit Di eyeshadow kita itu Lepas itu Kywon akan Ambil yang Beach Babe Yang Code ini Kywon akan Gunakan Blending brush ini Kywon akan Start daripada Hujung sini Lepas itu Tarik dia Hujung sini Lepas itu Tarik dia Tarik di depan Alright Jantung Oke Sudah Blend Untuk yang warna merah Terlepas Kywon akan guna Yang warnai Gelap sini Code Laguna Yang disun Kena kanan Disikit saja Sikit saja Seperti Kywon akan tetap yang Dulu Jangan Suri Ini Aku Orang Panjir Autocon Okay Kita move on Pagi Underey Underey Sikit sejak Kau pergi depan Lepas tu guna yang laguna tadi Itu yang gelap sikit Letak di ujung Ok so lepas tu Kewen akan apply eyeliner So ini Kewen gunakan daripada Anastasia Waterproof cream color Ini called jet So cara dia begini Kewen akan gunakan brush yang kecil Macam ni Dia ada tajam sikit Lepas tu Kewen akan ambil Macam tu Lepas tu dari situ Set 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 Meskip Kembali Saat Lepas tu dimana tuh bulu mata kamu tinggul eh tinggul tumbuh bulu mata kamu tinggul eh tinggul tumbuh dan pastikan eyeliner yang kamu letak tuh tidak pakai natural nah macam tuh letak gitu kalo kamu tidak biasa kasih biasa boleh gunakan ekstra ekstra emm liner tadi tuh letakkan di bawah mata cantik supaya mata akan menampak lebih besar oke kalo macam ada dalam gana diri oke contohnya kalo macam ada kejadian macam ini kan dia macam ada jatuh jatuh di bawah mata kan kamu hampir balik kamu punya powder face powder yang tadi gunakan ini brush so letak sikit gitu pasukan-pasukan lari oke so lepas tuh jangan pakai mascara balik pada Maybelline juga this one mascara mascara high purple mascara terlalu menampak bulu mata kamu kan eh bukan bulu mata kamu bulu mata saya oke sudah itu yang jatuh-jatuh tuh kasih lari sejadian walaupun dia tidak kaki oke lepas itu ada kain putih sangat setutup ini panas karena di kaki siang oke setelah pas itu saya masih punya nus ini itu yang apa itu mascara yang kecil untuk yang di bawah mata tapi saya suka pakai ini gini nah tidak tahu bahan apa oke lebih kurang begitulah lepas itu sekarang dia begitu sejak kita siap sejak tidak bahan oke lepas itu letaklah sikit highlighter oke kita mau pakai yang Code Gleam ini daripada Tarte ambil sikit terus kalau letak disitu disini di tulang eyebrow uuuuuh ambil lagi sikit letak disini tadaaa nah dua-dua mata Kewon sudah buat jadi sekarang Kewon akan move on untuk melalui blush ya dan KLA Girl blush collection Kewon suka pakai yang ini nampak juga dia menghabis dengan Kewon suka pakai itu alright aku gunakan blush palm brush yang ini lepas itu Kewon akan letakkan highlighter di hujung hidung gitu atau jadi aku gunakan nampak terimak kewon mau pakai lip kewon Masih baru lagi, belum lagi kena pakai Yang ini lipstik daripada Maybelline, this one kot 75, quieter Kita coba, kita coba coba Bakaran peperan Baik Done dan yay kita set sudah jadi cantiklah kulah nikah li lipstick ini daripada Maybelline code 75 jadi kamu boleh dapatkan di so inilah dia makeup look kita makeup look kiwon hari ini so thank you so much untuk kamu orang yang sudah menonton video kiwon ini dan jangan lupa untuk share dan jangan lupa untuk like video ini jangan lupa share banyak banyak untuk kawan kamu orang supaya kita sama sama belajar makeup ok so itu saja kita jumpa lagi on the next video bye selamat menikmati selamat menikmati dan